Ingin kak ayah kelola keuanganmu dengan cara ini? Halo Yoters, apakah kalian sudah punya penghasilan tetap? Atau kalian bingung, setiap gajian kok cepet banget ya habisnya? Pasti banyak banget dari kalian yang mengalami masalah yang sama, yaitu gajian kayak cuma numpang lewat. Tentunya Yoters pasti kepingin dong penghasilan kamu gak terbuang sia-sia, hanya karena kamu FOMO ngikutin tren yang lagi viral. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapat yang inspirasi untuk sukses di usia muda. Yang pertama, metode 5-3-2. Metode pengelolaan 5-3-2 ini merupakan metode yang cocok untuk Yoters yang baru aja pertama kali mendapatkan penghasilan atau belum punya panggungan tertentu. Metode pengelolaan 5-3-2 ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu dimana 50% pendapatan kamu digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, transportasi, dan tempat tinggal. Lalu, 30% pendapatanmu dapat dialokasikan ke kebutuhan premier seperti membeli paket internet, elektronik, dan rekreasi. Selanjutnya, 20% pendapatanmu dapat kamu tabung atau investasikan. Tetapi harus tetap diingat, tabungan dan investasimu jangan diganggu ya selama kamu menabung. Untuk metode 5-3-2, kelebihannya adalah, Yoters memiliki opsi lebih besar dalam pengelolaan 50% biaya hidup kamu, yang artinya apabila dana tersebut tersisa, Yoters bisa langsung alokasikan untuk dana tabungan. Sedangkan kelemahannya adalah, di metode 5-3-2 ini, metode pengelolaan tidak memiliki opsi penyimpanan dana darurat untuk Yoters. Yang kedua, metode 4-3-2-1. Metode pengelolaan 4-3-2-1 adalah metode yang cocok untuk Yoters yang sudah memiliki tanggungan atau tagihan rutin tiap bulannya. Metode ini menggunakan perhitungan 40% pendapatanmu, digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, transportasi, dan tempat tinggal. Lalu, 30% pendapatanmu digunakan untuk membayar tanggungan atau tagihanmu. Pengeluaran ini bisa berupa tagihan paket internet, biaya maintenance, dan memberikannya kepada adik atau orang tuamu. Selanjutnya, 20% pendapatanmu dapat dialokasikan untuk dana darurat. Dana darurat ini berfungsi apabila kamu mengalami musibah yang mengharuskan Yoters untuk merogoh kocek secara mendadak. Pengeluaran ini bisa berupa saat kamu sakit, keselakaan, atau kemungkinan terburuk di PHK. Pengalokasian dana ini sangat bermanfaat, sehingga kamu tidak perlu mengganggu tabunganmu, dan apabila tidak terjadi musibah apapun, dana ini bisa tetap menjadi tabunganmu nanti. Berikutnya, 10% pendapatanmu dialokasikan sebagai tabungan atau investasi. Harus diingat lagi, alokasi dana tabungan atau investasimu jangan sampai diganggu ya. Kelebihan metode pengelolaan 4.321 ini adalah Yoters memiliki opsi pengelolaan dana darurat untuk Yoters apabila mengalami musibah yang tidak diinginkan, sehingga tidak perlu mengganggu dana tabungan yang sudah dikumpulkan. Sedangkan kekurangan metode 4.321 ini adalah Yoters harus bisa memaksimalkan pengeluaran biaya hidup sebesar 40%mu agar tidak melebihi skala yang telah ditentukan. Jadi, Yoters harus tetap hemat ya dalam perencanaan tabungan ini. Metode yang terakhir adalah metode pengelolaan Kakebo ala Jepang. Apakah kamu sudah pernah mendengar metode Kakebo ala masyarakat Jepang? Yap, Kakebo adalah cara masyarakat Jepang untuk mengatur keuangannya. Metode Kakebo ini berbeda dengan dua metode pengelolaan sebelumnya. Metode ini membagi pengeluaran dari pendapatan secara detail. Metode Kakebo dimulai di awal bulan saat mendapatkan pendapatan. Yoters harus segera mengurangi pendapatanmu dengan pengeluaran rutin dimulai dari biaya makan, transportasi, rekreasi, cicilan, hingga apapun yang dikategorikan sebagai biaya pengeluaran rutin. Setelah mengurangi pendapatan dengan biaya pengeluaran rutin, sisa uang ini akan tercatat sebagai dana tabungan atau investasimu. Selama menggunakan metode Kakebo, Yoters juga harus melakukan pencatatan secara harian karena pengeluaran harianmu belum tentu sesuai dengan skema yang kamu rencanakan di awal perencanaan. Kakebo secara penerapannya memfokuskan Yoters untuk bijak dalam manajemen keuangan. Filosofi metode ini adalah mendorong untuk melihat masa depan, fokus pada hari ini, dan memikirkan masa lalu dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran keuanganmu. Yoters juga harus memilih instrumen tabungan atau investasi seperti apa yang ingin Yoters gunakan. Apakah ingin menggunakan konsep menabung konvensional, membeli instrumen reksadana, atau bahkan menginvestasikannya dalam bentuk ilmu dengan mengambil kursus tertentu? Apabila Yoters tertarik dalam bidang investasi reksadana yang berjangka panjang, Yoters dapat memilih berbagai platform manajemen investasi yang ada. Yang on top memberikan salah satu rekomendasi platform investasi bisnis yang dapat kamu pilih, yaitu di-share. Hanya dengan Rp50.000, Yoters bisa ikut berinvestasi pada bisnis suara laba secara bersama. Yoters tidak perlu khawatir, kamu akan mendapatkan laporan bisnis setiap bulan secara langsung, sehingga aman dan transparan. Jika Yoters ingin berinvestasi dalam pengembangan ilmu, yang on top merekomendasikan Cakap sebagai pilihanmu. Cakap merupakan platform terbaik untuk belajar bahasa asing yang dapat kamu lakukan dimanapun kamu belajar. Jangan lupa, Cakap masih membagikan 10 voucher gratis untuk kamu yang subscribe dan komentar di video ini. Syarat dan ketentuan cek di kolom deskripsi ya. Gimana Yoters? Apakah kamu sudah menentukan metode apa yang cocok denganmu? Yuk tulis di kolom komentar metode apa yang ingin kamu gunakan beserta alasannya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini ya untuk terus mendapatkan inspirasi dari yang on top. Saatnya kita maju! Terima kasih telah menonton!